Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, Alhamdulillah kemarin heboh Dimana puluhan kendaraan dari baris krim Datang ke Al-Zaitun Dan mencari barang bukti Atau apalah itu, saya tidak tahu Namun, saya mendapatkan informasi kemarin Jajaran polisi yang datang ke Al-Zaitun itu Membawa barang bukti Sebanyak satu truk katanya Entah apa saja itu isinya satu truk Saya tidak tahu Semoga nanti baris krim merilis Data-data atau barang bukti yang mereka temukan Dan di sini teman-teman Saya juga bukan hanya ingin membahas Beri hal baris krim yang datang ke sana Tetapi setelah baris krim ke sana itu Beberapa informasi yang saya dapatkan Dari orang-orang Al-Zaitun Atau orang-orang yang sejatinya Sudah enek dengan ajaran Panji Gumilang Sekarang ini, grup-grup mereka Telah dinonaktifkan Entah itu grup WhatsApp Entah itu grup Facebook Entah grup Telegram Dan lain sebagainya Intinya grup teritorial Atau grup apa itu Sudah dinonaktifkan Sudah tidak aktif lagi Karena memang selama ini Saya selalu mendapatkan info dari grup itu Meskipun saya tidak ada di grup itu Tetapi orang yang sudah Enek dengan ajaran Panji Gumilang Selalu memberikan bocoran kepada saya Ya mereka membangun negara Katanya Aduh ya Allah Dan disini teman-teman Saya melihat beberapa tingkah dari pembela Panji Gumilang Ya bukan pembela sebenarnya Mereka ini hanya sekedar mencari panggung Seperti Pablo Seperti dosen UIN Dan lain sebagainya Saya memiliki kecurigaan kepada dosen-dosen UIN ini Apakah memiliki hubungan spesial dengan Al-Zaitun Atau Panji Gumilang Saya tidak tahu Tetapi mereka terlihat mesra Dan terlihat memiliki pembelaan kepada Al-Zaitun Atau Panji Gumilang Dan juga disini Info terupdate Yang saya dapatkan Dari beberapa informan Bahwa sampai hari ini Sampai detik ini Pintu masuk Al-Zaitun itu Dijaga ketat oleh kepolisian Dan juga para santri dan karyawan Yang masuk ke dalam pondok Al-Zaitun tak luput dari penggeledahan Atau pemiljaraan dari aparat kepolisian Baik Andro dan Risa Ya Orang yang masuk Orang yang keluar dari Al-Zaitun itu Diperiksa ketat Siapapun yang mau masuk ke Al-Zaitun Entah itu ya orang NII Wali santri dan lain sebagainya Itu pasti diperiksa dulu Dan pemeriksaannya ketat teman-teman Karena apa Setelah Panji Gumilang ini tertangkap Mereka ini Orang-orang Al-Zaitun ini Tengah mengatur strategi Mungkin Karena seperti yang diungkapkan oleh pengacaranya itu Siapa itu? Hendra-hendra itu Ketika dia mengucapkan di depan publik Khawatir Peringatan Dia beri peringatan Khawatir nanti akan ada jutaan Pengikutnya Panji Gumilang Pecintanya Panji Gumilang Atau muhibitnya Akan turun tangan Sehingga menyebabkan Konflik horizontal katanya Tentunya Tentunya Ya harapan kami Kita tetap Kondusif dalam hal persoalan ini Namun demikian Ya tentunya Ketika ada satu kebijakan Dari persoalan ini Ya kita tidak paham Apa yang akan terjadi Di kemudian hari Ya kita tidak berharap Terjadinya persoalan Persoalan horizontal Nanti di masyarakat Waduh-waduh-waduh Ini mulai Memberikan Peringatan Dan ancaman ya Apabila Panji Gumilang Tetap akan ditahan Maka dikhawatirkan Ada konflik horizontal Ya Allah Seolah-olah Hanya Panji Gumilang Yang memiliki Masa yang begitu banyak Seolah-olah Dia memiliki Masa yang begitu hebat Sehingga Panji Gumilang Tidak boleh ditahan Meskipun Telah kena delik Penistaan agama Apa Anda itu apa Aset kekayaannya Sudah disegel Kapal-kapalnya disegel Pelabuhannya disegel Ya usaha kayunya disegel Terus Rekeningnya diblokir Sudah mau apa lagi Gak bisa apa-apa lagi Apa yang mau diharapkan Gak ada yang diharapkan Putus harapannya Ya Allah Malah ngecam-ngecam Konflik horizontal Jadi nanti rakyat Oh bentrok gitu Gara-gara Panji Gumilang Yang suci mulia itu Ditahan Karena penistaan agama Suci mulia Suci mulia Endulmu itu Ya Sudah jelas Bahwa dia masuk Ke ruangan wanita Entah itu ngapain Berduaan Ngajak-ngajak apa Itu saya gak tahu Tetapi kalau dalam Segi pandangan syariat Itu sudah tidak bisa Tidak bisa dibenarkan Gak boleh Aduh Apa-apa Coba berikutnya apa Mau ngomong apa dia Karena bagaimanapun Pak Si Panji ini adalah Seorang pokok Yang punya pendukung Jutaan Dan tentunya dengan Terjadinya hal ini Kita gak paham ya Apa yang akan Gak paham Waduh 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 Ini ya teman-teman Seolah-olah Kalau Panji Gumilang Ditahan Nanti para pemujanya Para pengikutnya Yang katanya Jutaan itu Akan turun ke jalan Untuk mendemo-demo Dan bertingkah Anarkis Dan nangis-nangis Di jalan ya Bunuh diri di jalan Nanti Konflik horizontal Apaan itu Terus yang berikutnya Saya melihat Beberapa Konten kreator juga Atau youtuber Contohnya seperti CokroTV Contohnya juga seperti Habib Kribo Pablo Dan lain sebagainya Mereka ini Sepertinya Ketika melihat Kenyelenehan Al-Zaitun Ya Mereka tidak peduli Sama sekali Dengan penyimpangan Atau modifikasi Terhadap Rukun Islam Terhadap syariat Dan lain sebagainya Mereka tidak peduli Dengan itu Ya mau mengatakan Al-Quran Perkataannya Panji Perkataannya Nabi Perkataannya Malekat Atau apa Mereka tidak pedulikan itu Yang penting Pancasila Ya Yang penting Pancasila deh Sebenarnya orang yang berakidah lurus Itu adalah orang yang Pancasilais Karena sila yang pertama Adalah ketuhanan Apakah benar Mereka berketuhanan Terus yang kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Apakah benar mereka Memiliki kemanusiaan yang adil dan beradab Kemanusiaan artinya apa Menganggap semua manusia Ketika hidup bersosial Adalah Sama rata Yang adil dan beradab Artinya apa Adil di dalam hidup beragama Ataupun bersosial Ketika orang Kristen Misalkan dia mau beribadah Kita harus adil Karena mereka tidak pernah Mengganggu kita Kita jangan pernah Mengganggu mereka Mereka memberikan kita Fasilitas untuk beribadah Kita juga harus memberikan Fasilitas kepada mereka Untuk beribadah Apabila kita sudah Menghalang-halangi mereka Untuk pergi ke gereja Menghalang-halangi Untuk mereka beribadah Artinya kita tidak adil Kita hanya memikirkan Keadilan bagi kita sendiri Dan sikap seperti ini Tidak sesuai dengan Ajaran Nabi Muhammad Dimana Nabi Muhammad Membiarkan orang-orang Membiarkan orang-orang musyrikin Dulu beribadah Sesuai kepercayaan mereka Orang Yahudi beribadah Dengan keyakinan mereka Dan lain sebagainya Nabi tidak pernah Mengganggu Paham sampai disini Inilah yang disebut Dengan ketuhunan yang mahesa Dan kemanusiaan yang adil Dan beradab Dan yang terakhir teman-teman Saya ingin membagikan informasi Kepada kalian semua Bahwa dengan ditetapkannya Panji Gumilang Sebagai tersangka Para pengikutnya ini Mulai kalang kabut Karena apa Dengan barang bukti Yang didapatkan oleh Baris Rim Ini bisa menjadi Satu landasan Bahwa mereka Tengah panik Takut nama dan data mereka Ada disitu Dan mereka semua Bisa terserik ke ranah hukum Karena kasus lahan disitu Cukup lumayan Greget ya 1200 hektare itu Lumayan greget Tidak main-main itu ya Sudah lebih setahun katanya itu Diurus oleh Advokat dari Indra Mayu Yaitu Mas Rona Tetapi sampai sekarang Masih belum ada kejelasan Meskipun ada titik terang Dengan ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka Namun Perjuangan belum berakhir Ya kita doakan bersama Semoga NAI KW9 ini Segera dibubarkan Dan Al-Zaitun diambil alih Serta Pengurus-pengurusnya Diganti dengan pengurus-pengurus Yang lurus akidahnya Lurus pemahamannya Sesuai Al-Quran dan Al-Hadis Begitu Ya kita tidak perlu Mengkhawatirkan Perkataan dari Si pengacara Panji Gumilang itu Bahwa akan ada konflik horizontal Kita tidak perlu khawatirkan itu Karena tidak akan terjadi Ya tidak akan terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya